Bismillahirrohmanirrohim, Alhamdulillahi robbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayidil mursaliin, muhammadinil mabuwas rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa sobihi ajmain. Apakah ada kemungkinan seseorang atau sekelompok orang memalsukan nasab? Dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari, Rasulullah memperingatkan siapapun yang berani memalsukan nasab dengan ancaman haram surga baginya. Secara tersirat, hadis ini menunjukkan kemungkinan terjadinya pemalsuan nasab oleh seseorang. Bukan merupakan hal baru dan aneh jika seorang penguasa, peneliti, maupun orang-orang alim, mencurigai klaim kesayidan seseorang maupun suatu klan tertentu, dikarenakan beberapa kejanggalan maupun alasan tertentu lainnya. Sebagian dari mereka lalu melakukan tindakan tertentu. Sebagian lagi mempublikasikan tulisan hasil penelitiannya lengkap dengan kesimpulan, bahwa klan A, B, atau C, ternyata palsu atau tidak terbukti sebagai Zurya Sayidina Ali dan Sayidah Fatimah. Jauh sebelum Kiai Imaduddin Al-Bantani, melalui tulisan dan ceramah, mengungkapkan keraguan atas klaim kesayidan klan Balawi Yaman, sudah banyak tokoh maupun peneliti yang mengungkapkan keraguan serupa, baik kepada klan Balawi maupun kepada klan lainnya. Dalam kitab Al-Istizadda Fi Ahbarisadda, halaman 1093, disebutkan bahwa syarif makah bernama Syarif Awnur Rafiq pernah menghukum beberapa orang bermarga Al-Atas, Asagaf, dan Bafakih. Mereka semua ini berasal dari klan Balawi Hadramaut. Secara spesifik disebutkan, bahwa syarif Awn menghukum seorang Bafakih dengan 300 pukulan, karena dia berani menikah dengan seorang syarifah. Syarif Awnur Rafiq juga melarang orang-orang dari klan Ba'a Alawi untuk menggunakan gelar Syed. Dia juga melarang penggunaan gelar Syed itu pada tulisan atau catatan, baik resmi maupun tidak resmi. Di halaman yang sama juga disebutkan, bahwa syarif Awn memenjarakan beberapa orang, termasuk seorang tokoh dari keluarga Al-Habshi Balawi. Alexander Deniz, seorang profesor bidang Islamic Studies di Michigan University, menerbitkan hasil penelitian berjudul The Sada in History, A Critical Essay on Hadrami Historiography. Dalam penelitian yang mengikuti alur versi Hadrami, bahwa Ahmad bin Isa benar-benar hijrah ke Yaman ini, Nis mengawali kesimpulannya dengan kalimat yang menggelitik. Pada alinea pertama dari kesimpulan hasil penelitiannya, dia menulis Menurutnya, kalaupun ada yang tidak mencurigakan dan tidak meragukan dari historiografi Sadah Hadrami, Itu adalah fakta bahwa klan Al-Aidarus, Al-Senggaf, Al-Bar, Al-Kaf, Al-Shihab, Al-Atas, Bafakih, dan lain-lainnya, itu merupakan keluarga kaya raya dan hidup makmur. Adapun mengenai berbagai aspek dalam sejarah leluhur mereka, dianggapnya kabur dan bahkan sengaja disamarkan. Para penulis Hadrami disebut suka menyembunyikan fakta tentang leluhur mereka, yang memegang kekuatan politik dan ekonomi. Alih-alih, mereka selalu menampilkan leluhur mereka sebagai orang-orang yang zuhud. Arkel ini diterbitkan oleh Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain dan Ireland. Volume 9, Isu 02, Juli tahun 1999, halaman 215-222. Kerancuan sejarah dan ketiadaan otentisitas serta validitas data semacam ini pula, yang menjadi pintu masuk dan celah para kritikus peneliti dalam meragukan validitas kesayidan klan Ba'alawi. Kalangan Syiah yang merupakan lawan sunni, baik secara politik maupun keyakinan, tak lupa ikut meramaikan diskusi tentang validitas kesayidan beberapa klan dari Yaman, yang mengaku sebagai Zuriya Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah. Dari kalangan Wahabi juga tidak sedikit tokoh maupun peneliti, yang terang-terangan mengkritik, bahkan membatalkan klaim kesayidan beberapa klan dari Yaman, termasuk klan Ba'alawi. Syiah ataupun bukan, Wahabi atau bukan, dan apapun motifnya, diskusi mengenai hal ini tetap dilakukan dengan cara yang ilmiah, serta menggunakan referensi dari kitab-kitab mutabaroh. Dengan menghadirkan argumen serta bukti-bukti yang valid, beberapa peneliti kemudian menyatakan, bahwa klaim kesayidan klan Al-Nahari dari Yaman, Al-Ahdal dari Yaman, klan Al-Ushufyan, klan Ba'alawi dari Yaman, semuanya batil, alias tidak sahih, alias palsu. Catatan Sorsawo Ali Mashar Tahun 2000-an, ketika netizen Indonesia rajin berdiskusi mengenai banyak hal melalui berbagai macam forum seperti Kaskus, di negara-negara berbahasa Arab juga banyak forum diskusi yang ramai membahas berbagai hal, mulai dari topik keagamaan sampai politik. Beberapa orang juga sudah mengutip hasil penelitian yang menyebutkan batalnya klaim kesayidan klan Ba'alawi dari Yaman. Argumen yang digunakan dalam membatalkan klaim kesayidan klan Ba'alawi tersebut juga sangat ilmiah, berdasarkan referensi kitab-kitab mutabaroh. Tidak jauh berbeda dengan yang dipakai oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani hari ini. Sayangnya, setelah sekian lama hasil penelitian itu dibahas, lengkap dengan kesimpulannya bahwa klan Ba'alawi Yaman bukan Said, tidak ada bantahan ilmiah dari pihak Ba'alawi maupun lainnya. Adapun Sheikh Mugbil Al-Wadi, seorang ulama wahabi yang pada masa remajanya merupakan penganut zaidiyah, meragukan klaim orang-orang yang mengaku sebagai zuriyah Rasulullah, berdasarkan sebuah hadis sahih. Dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, Suku Arab yang paling cepat hilang atau punah adalah Qurais. Sheikh Mugbil mengungkapkan keheranannya ketika begitu banyak orang mengaku sebagai ahli bait Rasulullah. Padahal Nabi Soh sendiri mengatakan bahwa suku Qurais adalah suku Arab yang akan duluan punah. Keterangan Sheikh Mugbil ini bisa dilihat dalam kitab Al-Baits ala Syarhil Hawadis, halaman 47. Kesimpulan batalnya klaim kesayidan klan Ba'alawi dan lain-lain dalam banyak diskusi. Bahkan diperkuat oleh hasil tes DNA, yang ternyata menunjukkan bahwa mereka yang mengaku sebagai ahlul bait dari Yaman itu, lebih banyak membawa gen Asia Selatan. Asia Selatan adalah letak geografis yang menunjuk pada beberapa negara seperti India, Bangladesh, Pakistan, Afghanistan, dan lain-lainnya. Hasil tes DNA Nachwa Shihab, seorang presenter Indonesia keturunan klan Ba'alawi juga ternyata menunjukkan hal serupa. Nachwa Shihab yang bermarga Shihab itu, ternyata hanya memiliki gen timur tengah sebesar 3,4 persen saja. Presentase gen terbesar dalam diri Nachwa Shihab justru berasal dari Asia Selatan, India, dan lain-lain, sebesar 48,54 persen. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan, bagaimana mungkin orang yang disebut sebagai keturunan Rasulullah hanya memiliki 3,4 persen gen timur tengah atau Arab. Padahal klan-klan yang mengaku sebagai ahlul bait nabi itu, sangat keras memberlakukan aturan kafa'ah dalam pernikahan. Dengan aturan ketat kafa'ah itu, mestinya gen Arab sangat terjaga dan akan tetap mayoritas di dalam darah mereka. Jika dengan aturan ketat kafa'ah yang mereka terapkan menghasilkan preservasi gen Asia Selatan, maka ada kemungkinan besar bahwa sejak awal mereka memang berdarah Asia Selatan, bukan Arab. Mungkin ada baiknya juga orang-orang yang sering membanggakan Nasab dan mengklaim sebagai cucu Rasulullah, seperti Pabahar bin Smith dan lain-lainnya, melakukan tes DNA, sekedar untuk mengetahui seberapa besar gen Arab atau timur tengah ada di dalam dirinya. Berikut ini beberapa argumen yang dipakai dalam diskusi-diskusi di berbagai forum, yang menghasilkan kesimpulan batalnya klaim Kesayi dan klan Balawi. Klan Balawi Yaman mengaku sebagai keturunan Alawi bin Ubaidillah, bin Ahmad, bin Isa Al-Muhajir. Masalahnya kitab-kitab Nasab dan sejarah era awal yang dekat dengan masa Ahmad bin Isa. Tidak ada yang menyebut bahwa Ahmad bin Isa memiliki putra bernama Ubaidillah. Sebaliknya, Al-Fahrur Razi dalam kitab Al-Shanjaroh Al-Mubarokah menyebutkan, bahwa Ahmad bin Isa memiliki keturunan melalui tiga jalur saja, yaitu Muhammad, Ali, dan Hussein. Tidak ada disebutkan nama Ubaidullah. Para ahli Nasab lainnya, seperti Ibn Anbah dalam Umdatut Talib, Syarif Ibn Al-Taktaki dalam Al-Ashli, Al-Ubaidili dalam Al-Taskiroh, juga tidak menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa memiliki putra bernama Ubaidillah. Bahkan catatan modern seperti kitab Al-Jaridha Fi Usuli Ansabi Al-Alawin, karya Syed Hussein Al-Zarbati, Syiah, juga tidak menyebut bahwa Ahmad bin Isa memiliki keturunan bernama Ubaidillah. Beratus-ratus tahun kemudian, baru ada sumber yang menyatakan keberadaan orang bernama Abdullah, bukan Ubaidullah, sebagai putra Ahmad bin Isa. Dalam kitab Al-Suluk Fitobakoti Al-Ulama Wa Al-Muluk, karya Al-Sanadi, ulama abad ke-8 Hijriah, disebutkan nama Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Jadid yang disebutkan ini adalah saudara dari Alawi. Dan Alawi inilah yang kemudian dijadikan nama klan Balawi. Penyebutan Abdullah bukannya Ubaidullah ini juga menjadi pertanyaan. Tokoh sesentral itu, jika memang benar-benar ada, kok bisa salah ditulis namanya, atau berbeda tulisan namanya. Tentu bisa saja orang mengatakan, bahwa Ubaidullah adalah bentuk tasgir dari Abdullah. Tapi kalau bicara data sejarah, tentu harus ada bukti yang menyebutkan perubahan dari Abdullah menjadi Ubaidullah itu sejak kapan, dan bagaimana latar belakangnya. Harus ada di dalam catatakan kitab nasab maupun sejarah. Klaim hijrahnya Ahmad bin Isa ke Yaman, menurut klan Balawi, juga menyisakan tanda tanya besar. Balawi mengklaim bahwa Ahmad bin Isa mengajak putranya yang bernama Ubaidullah, tokoh yang tidak terbukti benar-benar ada, untuk hijrah dari Irak ke Yaman. Tapi catatan sejarah mengenai hal ini juga tidak ada. Kalaupun ada, itu baru muncul beratus-ratus tahun kemudian dalam historiografi Baalawi sendiri. Sebelumnya saya sebutkan, bahwa dalam penelitian Alexander Dennis, dinyatakan bahwa historiografi Hadramaut dipenuhi oleh hal-hal yang samar dan tidak meyakinkan. Bahkan dalam catatan yang lebih bisa dipercaya, misalnya dalam kitab Mujamu al-Masyari al-Husainiyah, Juz 2 halaman 433, disebutkan bahwa Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Jafar al-Sadiq, melakukan hijrah ke Indonesia. Dari hijrahnya ke Indonesia inilah, beliau Ahmad bin Isa digelari al-Muhajir. Dalam kitab ini disebutkan, bahwa faktor yang mendorong beberapa Syed hijrah sampai ke Kepulauan Nusantara hingga Solomon Islands, adalah masalah keamanan dan politik yang membahayakan para Syed di Timur Tengah. Maka hijrah menuju Kepulauan Nusantara bagi Syed Ahmad bin Isa, jauh lebih masuk akal dibandingkan menuju Hadramaut, yang masih berada di kawasan Arab. Apalagi keterangan mengenai hijrahnya Ahmad bin Isa ke Kepulauan Nusantara ini, didukung oleh catatan sejarah yang bisa dipercaya. Kitab ini juga menyebutkan, bahwa rombongan Syed yang berhijrah ke Kepulauan Nusantara ini kemudian membaur dengan penduduk lokal, dan kawin kemawin dengan penduduk Nusantara. Sampai sini dulu pembahasan kita. Lain kali disambung lagi. Untuk sementara ini, klaim kesayidan klan Balawi belum bisa dibuktikan otentisitas dan validitasnya. Jadi, Pak Bahar bin Smith Syed apa bukan? Habib apa bukan? Ia mau kuf dulu. Kalau dia mau tes DNA dan terbukti punya banyak gen Arab dalam dirinya, ia berarti masih ada secerca harapan. Kalau malah gen India yang paling banyak, ya gimana ya? Terima kasih telah menonton!